Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat meresmikan kantor baru yang saat ini masih berstatus gedung sewaan di Jalan Ahmadiyani Pontianak setelah sebelumnya beroperasi di kantor Bank Indonesia. Kantor OJK Provinsi Kalbar ini berada di bawah kantor regional OJK Kalimantan Selatan dengan tugas mengawasi secara langsung berbagai industri jasa keuangan. OJK Kalimantan Barat mengawasi secara langsung satu bank pembangunan daerah, 21 bank pergeritan rakyat yang selain pengawasan langsung itu kami juga mengawasi 39 kantor bank umum yang memiliki 66 jaringan kantor dan 18 perusahaan asuransi, 1 perusahaan asuransi jiwa syariah, 27 perusahaan asuransi umum yang memiliki 212 jaringan kantor industri keuangan dan bank maupun bankan. Serta kami juga mengawasi 12 perusahaan sekuritas di Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini OJK juga berperan mendukung pemerintah memaksimalkan penerapan keuangan inklusif. Program ini bertujuan agar masyarakat memaksimalkan penggunaan jasa keuangan formal untuk menyimpan uang, menabung, transfer, hingga melakukan peminjaman uang dengan aman.